Welcome back to my channel my brother, jumpa lagi disini bersama saya siapa lagi kalau bukan John Itung Baiklah pada kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini saya akan share bagaimana Bukan saya akan memberikan solusi tapi saya disini akan share tentang cerita kita yang sering dialami juga oleh banyak orang Disini ada beberapa touchscreen yang tidak berfungsi Ini area bawah sini tidak berfungsi Coba kita tes ya Ya nah ini ini kata orangnya ada jatuh HPnya kemudian sebagian tidak bisa berfungsi disini Tapi sebagian bagian atas dari dari sini ke atas sini itu berfungsi semua akan tetapi dari sini ini areanya tidak berfungsi Nah area bagian ini sangat sangat apa ya dibutuhkan pada smartphone ini ya Ini adalah HP Meizu kalau tidak salah tipenya M5 ya Nah disini disini kalau kita ini nggak bisa ngetik sama sekali ya Nah disini juga kalau ngetik keyboard disini spasi ya spasi nggak bisa Sama send mengirim juga nggak bisa Tapi dari sini ke sini itu bisa ya Baiklah coba kita matiin dulu Apakah cara yang saya lakukan ini berhasil Mudah-mudahan berhasil Kalau tidak berhasil ya Mungkin video ini sebagai acuan ya Sebelum kita mengganti Tosscreennya Soalnya ini tosscreen untuk HP Meizu ini Satu set sama LCD Jadi kalau ganti tosscreen Otomatis kita harus mengganti LCDnya Jadi biayanya ya Lumayan lah ya Jadi kalau Masih bisa diusahain ya Kita usahain dulu Kalau memang tidak bisa ya Apa boleh buat ya Baiklah Coba kita buka dulu ya 3D 5D 6D 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 7D 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 8D Oke kita akan mencoba Membuka top screen nya Flexible maksudnya Flexible top screen nya Dari beberapa pengalaman juga Ada yang kita cuma bersihkan top screen nya Bisa dan ada juga yang memang sudah tidak bisa Kalau memang sudah tidak bisa ya Mode apa ya kan Kita apa boleh buat harus mengganti ya Dengan yang baru tentunya Nah disini sudah kelihatan Ini adalah flexible top screen nya Sementara ini flexible on off nya Sama volume nya ya Nah disini Coba kita lepas dulu baterai nya Biar lebih aman Coba kita akan membuka Flexible top screen nya ya Hati-hati pelan-pelan Kita lihat Apakah ada terkendala Kena air Atau apa gitu kan Coba kita bersihkan Menggunakan tina ya Nah Padahal kasus serupa juga kemarin Saya pernah temui Itu tidak berfungsi sama sekali Tapi ketika saya copot top screen nya Saya bersih-bersihkan menggunakan tinar Bisa ya Nah jadi ini adalah alternatif Atau cara pertama Sebelum kita Mengganti LCD nya Apabila dengan cara ini juga Tidak bisa ya Apa boleh buat ya Mungkin sudah tanggirnya Kita harus mengganti LCD Satu set sama top screen ya Tapi Dalam beberapa kasus yang pernah Saya temui ya Ada yang berhasil dengan cara Seperti ini Baiklah Mudah-mudahan berhasil ya Coba kita pasang kembali Ya Kebanyakan yang gak berfungsi Sebagian itu ya Itu rata-rata Kebanyakan rusak ya Kalau memang gak berfungsi semua Ada kemungkinan Itu malah yang selama Tapi ada juga beberapa yang Apa namanya Yang berhasil Setelah dibuat kayak gini Ada juga yang gagal Ya Kebanyakannya juga yang gagal ya Jadi Sekali lagi Video ini Adalah Langkah pertama Anda ya Sebelum Anda mengganti LCD-nya Apabila tetap Ya berarti ya Memang harus kita ganti ya Kita tunggu saja Oke Saya skip ya Oke Kita akan Tes Apakah Cara ini berhasil Ya Kamu bisa lihat Tetap Tidak mau berfungsi ya Berarti Saya nyatakan Memang Rusak Ya Apabila kamu mengalami Kendala seperti ini Ada baiknya Kamu Coba dulu Seperti Cara yang saya lakukan Barusan Mudah-mudahan Bisa membantu Kamu ya Ya Mungkin demikian saja Video kali ini Semoga bisa bermanfaat Ya Jadi disini saya himbaw Sekali lagi Video ini adalah Petunjuk buat Anda Sebelum Anda mengganti LCD-nya Ya Untung-untungan ya Kalau syukur Kalau bisa Syukur Kalau Anda bisa Ya Tidak masalah Jadi video ini dibuat Untuk Solusi Bagi Anda ya Sebelum mengganti LCD Baiklah Saya Jon Itung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati